Apa tahun saya harap? Amin Mas Eddie, baru hayatin maten wun How about daddy maten wun? Sekepat kita lebih cepat untuk mendengarkan wali betul Hasanah Masih Allah hadirin, rakyat wa kumogol Datanglah saatnya Kita mendengarkan sekaligus mengangan-angan dan menjalankan Apa yang menjadi mo'idutul Hasanah Yang akan disampaikan beliau Dari Yogyakarta beserta doanya Semuanya mohon sudut yang rapi, yang rajin Kita dengarkan sesama Beliau akan mengambilkan wali betul Hasanah kepada kita semua Bawa salih ala Mohamad Salih ala Mohamad Salih ala Mohamad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wawancum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim watubu alayna innaka antatawaburrahim rohbisrohli sodri wa yasirli amri wahlun uqdatamillisani yafqahu qawli ammah badi hadratal muhtaramin para masyayif para kiai para habaib hadir di tengah-tengah kita habib muhammad asgaf yaizamam asgaf dan para kus kiai tokoh agama tokoh masyarakat takmir masjid dan musola yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati sekena panitia pengajian terlebih sohibul hajat sohibul baik yang saya banggakan sahabat ansur banser pemuda Pancasila yang saya cintai bapak ibu warga masyarakat merobohkan rahimakumullah dengan segala hormat mau licin yang di depan semuanya baik banser pemuda Pancasila semuanya duduk saja puncak awam ingat mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat belakang-belakang monggo gaduran sami lenggah mudah-mudahan berdesak-desakan kita siang hari ini menjadi diwasilah masuk pintu surganya Allah panasnya siang hari ini menjadi sejuknya surganya Allah amin Allahumma minum degan pakai susu hai orang gerobohkan I love you bapak ibu yang saya muliakan saya baru pulang dari Jakarta bermandu barang rabek kemas jadi Hai awas jembalik meneng majornya saya punya keyakinan punya ikhtikot saya punya keyakinan manusia mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu manusia bisa bukan karena dia bisa tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa manusia kuat bukan karena dia kuat tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat kemarin selesai acara pernikahannya Mas Deddy saya ketemu dengan 50 wartawan televisi tanya sama saya begini Hai Gus 9 tahun pacaran semua orang minta dia nikah nggak nikah yang menasihati Gus Mita langsung nikah Hai rame soal LGBT podcast semua orang minta videonya dihapus nggak dihapus begitu yang minta menghapus Gus Mita dihapus dan baru digerobohkan Kiai pengajian kopinya dibawah saya nyuguh kok yang bagus Hai pertanyaannya begini kok bisa Gus ya kenapa bisa Ibnu atau ilah asalkan dari di dalam kitab hikam beliau mengatakan mata wakafah matlabun antatolibuhu birobika walatayasara matlabun antatolibuhu binawzika kalau Bapak Ibu bisa memahami makolahnya Ibnu atau ilah saya yakin anda tidak akan menjadi orang orang yang sombong yang kaya tidak mungkin sombong dengan kekayaannya yang hebat tidak akan merasa sombong dengan kehebatannya dan yang mampu tidak akan sombong dengan kemampuannya apa disampaikan oleh Ibnu atau ilah tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu saya bilang saya mampu bukan karena saya mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu ngelala kulah ngerti psikologisnya mas jadi kulah ngerti hati ini pia caranya nyerateni kata orang Jawa milo manut kenapa karena selama ini saya tidak menempatkan diri saya sebagai guru tapi sebagai teman sebagai sahabat sebagai sahabat makanya enteng lawan saya silapkan saya bilang begini kalau memang manusia itu mampu dan bisa nyuwan saya ku dunia ini polisi ini ku umai paling aman soalnya apa karena tugas dari polisi adalah mengamankan masyarakat dan rumah masyarakat ini nyatanya kalau memang manusia itu mampu nyuwan saya ku berarti dokter ini ku awai paling sehat umurnya paling jauh apa ini nyatanya nyuwan saya ku dokter ya loro ya mati berarti dokter orang ini apa apa bila kulah bulan bali matur lana wong kondok dokter ini ku pintar kulah ragu dokter ini ku mboten pintar bukti ini apa sabun wong teka ditakoni doktor hewan orang tau ditakoni langsung disontek orang tau ditakoni langsung disontek orang tau sapi teka ditakoni sapi cangkemmu loro eh yang ngopo meneng biaya ini rai ini glowing dibelosikile weh modelnya mau ngelobokan buah belimbing buah pisang wajahnya glowing kakinya belam-belam mencijikan jadi dokter ini ku yore iso apa kok kecuali digawai iso karukan mau ngopo so ini contoh yang paling gampang lak guru ini ku iso kudu nih anaknya guru ini ku jadi anak yang paling pintar enggak? soalnya apa? tugasnya guru ini ku mulang mencerdaskan ini nyatanya kata anaknya guru ya goblok ku berarti guru rai so apa? apa sehingga paling gampang meneh lak tukang ku pinter berarti kuli bangunan ini omay ku dunia paling ngapik wong tukang kali kuli bangunan ini ku gawe ane dandani ngepek ngepek gawe omae uwaaah ini nyatanya kata kuli lantuk kangoran duwe omaaah malah ngaku merdoran duwe duwe awak merosah ngaku ketok rupamu kayak kota infa uwaaaah 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 padang ini siapa aja namu? wat juga ntaris tau biasa waa itu kulipamu aja mau masak masak kengen no tae iso mampu karena dimampukan oleh Allah yang mampu maka saya sering mengatakan apa manusia boleh berencana Allah yang menentukan salah isi ATM yang menentukan makanya ketika Ramadan saya lagi umroh saya pengen merasakan malam Idul Fitri di Tanah Mekah calon istrinya Mas jadi WA saya terus tolong dibantu besok bulan Juni tanggal 6 kita fikir melaksanakan pernikahan tapi nyewon Zew dia bilang nggak usah media tahu nggak usah masyarakat tahu-tahu sudah nikah padahal nyewon Zewu lah kelasnya Deddy itu nyewon Zewu mau bikin acara di televisi live di Smart TV KB Nawari puluh di telepon-telepon Gus kalau besok Mas jadi nikah tolong sharekan langsung di televisi Deddy nggak mau milho pas kulah nasihat pernikahan kulah matur kamu itu menikah hanya dihadiri hanya 50 orang tok itu karena pengen privasi atau karena enggak punya anggaran ternyata jawabannya apa saya bilang pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah betul yang penting bukan mahal tapi mahar nikah ini ku murah sing larang gengsi kuayangin Mika diwangi utang-utang yang gedung diwangi sewa gedung catering larang ngundang artis ternyata jurutnya utangan yang buang takoni karu wong bang gue waning rabeke anak utang nengbang sesung bayar nyoko santai mawonsesok sumbangane kata di lala kelas yang berobokan zom bila bapak ibu teman titani begitu sungkeman anak marang wong tua ini ku biasa nih ibu mesti nangis kenapa batin kalau pikir nangisnya mergoyang ditinggal ke anak wadok puluh nombor begitu sungkeman ibunya ngendekan huwalan du du gara-gara ngerabek ke awakmu ibu ibu bangkrut tendo rong dibayar catering rong dibayar ngundang biaya rongono amplopimu maka nih tak dipikir-pikir nih Mas jadi itu sugi terkenal tidak ada satu teman artis pun yang diundang kenapa saya pengen khusuk dalam pernikahan lah awa FDW ini pelajarannya apa sadaranya kalau ngomong pengajian seorang ini pelajarannya apa ayo kita ambil pelajaran awa FDW ini sini sugi diragukan duetnya diragukan pingin nopo nopo kita wow padahal aslinya weh milo tenggulnya ane ku tenggerobokan minimal ada dua macam kategori orang yang pertama namanya sumaker yang kedua kirmasu ngomong dikir masuk kere macak kere onokala dikir masuk kere macak suhke ayo katakon latungan jengan kiro kiro kata kirmasu nopo sumaker kirmasu kere macak suhke pengajian arak kata mungkus minta gua acara jamsici jamo luisuis dandan dengan renyo minta di jempol kabel eh gapurom laku pakaian digulai sing paling ngapik cipap sing paling ngapik bahkan boleh simpak sing paling ngapik seharusnya wang simpak sopok perhiasan kumwabeh dinggomen kita wow di dalam pengajian sumuk rainin di ledek tapi wang itu dandan itu penting ya penting soalnya wang lanang ini disifat codot dan garangan wang itu dandan ayu itu ya penting kurang ajarin wang lanang karena pibu jone ayu tapi ratau diraga tinggi makanya kemarin saya ditanya ada gak kriteria suami jahat ada siapa itu suami jahat suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya bantai mas bantai mas masih awal perempuan kita muliakan seperti itu kalau ada pengecer kita bantai mampu bujumu sing diet ini lemmune semok semok SDSB semok depan semok belakang kayak mobil Gus Lutan ini Suzuki Vitara sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada Tara Edi GL Pro ginjot langsung proto yang di anugerahkan oleh Allah kalau hanya sekedar untuk kebutuhan hidup mesti cukup persoalannya adalah terprovokasi bukan untuk kebutuhan hidup tapi untuk keinginan hidup ini tadi dijawab ibu tolong dijawab dengan jujur lanjut dengan konmileh-mileh bundi bojo sukih tapi pelit nopo bojo kereh tapi lomo jawab kan sukih tapi pelit nopo kereh tapi lomo kereh tapi lomo pak kereh ini senggi lomo apa tapi jawabannya sebenernya sukih tapi pelit pak sesok pengajian ini Edi ketemu Gus Miuta sukih ini ibu jini jilbabnya suek jilok duit pak gitu ku jilbab rosatuku dodo miwe ngokong sukih tapi si si sengkireh lomo pak jisok pengajian orang jilbab nya pak tu kuo bu muk tu kuo biasanya nyuan saya ibu ibu-ibu ini aku jawabnya apa suga atau apa milih jawaban yang pengen saya sampaikan apa hidup itu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan kurekuin sak nyatane orasa karep karepku adem tapi panggungnya panas terus panitiannya kurak-kurak sibuk pelawang sui ini pelajaran sederhana ini urep kuih sak nyatane orasa karep ngomong-ngomong kopi pahit ya diombek tapi kok encer banget pahit eh ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan tetap lah jujur seperti kopi tetap menjadi hitam tidak harus menjadi putih untuk dicintai hidup itu sak nyatane orasa karep sesuai realitanya bukan sesuai ekspektasinya makanya nyatane orasa kandari membuat konsep bahagia itu sederhana noboh konsep bahagia ala Ibnu atau ilah liyakillah matafrohubih yakillah matah zanubih semakin sedikit yang membuat kamu bahagia maka semakin kecil potensi kamu kecewa ayo uang ini kulak kata kecewaan yang mergulang kata keinginannya terus tuang ini ngomong ini nasihat pernikahan ini masih jadi ketemu uang yang wanyu wanyu ngomong ini ya Allah gua belimbing di atas kedek wajahnya glowing tungkaknya ngomong-ngomong ngomong sawah insya Allah sikili berkah amin jadi sesuah yang membusu2 sikili tok Ayo mana wes tua jilbabnya ping Tengah Menjucikan Mungkin kalau orang gelau jilbabnya ngerasanya kok Iye toki Kok ketika Ameh jika tu Semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu bahagia Maka semakin kecil potensi kamu kecewa Contoh, kulau ini aja mulai di Jakarta Rambung acara kulau aja mulai Dela-la rentok tiket Tiket pesawat habis Sekolah santai mawan, buju kulau matur kali kulau Peripun baik Saya bilang santai, say Bapun ikut saya Santai, say Santai, say Orang-orang pesawat yang numpah mobil Sebenarnya tekan mawan Tapi kulau kubu selit Menang-menang, santai, say Dela-la, konca kulau aja mulai tengmalang Banggi ketemu kulau Kus, nampak badai kundur tengok juga Pun bareng kulau mawan Saya beli tiket pesawat kentean tiket Orang-orang numpah pesawat Malah akhirnya diterke nganggup Pesawat jet pribadi Ini tuh aturannya Gusti Allah La umpah mau kulau nyewa jet pribadi Eh dikombayari Mudar cocok Jadi kan ngebuti Sewa pesawat pribadi ini ku pinten Per jam 10 ribu dolar Minimal harus nyewa 3 jam Berarti harus 30 ribu dolar Saat dolar ini ku 14 sehul Keluang puluh yang ku dolar Berarti pinten Lebih dari 4,420 juta Amplopedia Diora cukup Gak cukup panty Bahan pesawatnya Racumpuh Bapak bu Berdiri Kok sedangkan yang ngatur-ngatur Biai Ibu-ibu Ibu-ibu Lebih suka saya duduk Atau berdiri Itu lah perempuan Dimana malah suka yang berdiri Kan untuk berdiri Aku butuh persiapan Kan gak bisa langsung tiba-tiba Aku berdiri Oh Edi kurang ajar Emang impoten Bus matamu Buka-buka Buka-buka Pak Edi panjang umur Gak usah Ndonyom mati Edi udah deh Lumayan loh Edi Dan ini Kulau aja Pesawat Kentean tiket Allah ngeresaknya Dengan cara yang lain Bus Bareng kulau mawon Kulau aja Untuk malam Mungkin jadi Dengan Kulau dukit Teng yukjo Akhirnya Kulau raperlu Tuku tiket Malah numpak pesawat Jatribadi Jakarta Mulit Teng yukjo Kulau Kaket pak Kaket pak Mbak kaget Tapi mau dini Kapan Kan yang tuh cara wih lucu kaget jenis-jenis canggot meh kaget kaget yang merikium jangan-jangan kamu kayak pohon pisang punya jantung tapi gak punya hati ini tuh caranya apa kulon riman cukup numpah mobil mulai di Yogyakarta kagetnya diganti pesawat jenis makanya nyaman saya tahu soal cita-cita kudu dua cita-cita yang dua kaget minta sering mengatakan apa bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi lah kebanyakan dari kita saat ini nyaman saya banyak yang hidup dalam mimpi mau angin-angen bentok tapi enggak pernah ada usaha untuk realisasi wong Lanang gila cita-cita ini apa boleh wong Lanang ini tuh nyuan saya ukar peo Fatima istri empat satu rumah tapi kenyataan nih istiqomah ikatan suami takut istri ketika di rumah karpet papat si jiwi senteng wong Lanang bujuni papat niku gentleman bujuni loro superman eh bujuni wong Lanang bujomu kira eh situ ngar tenangnya eh kok ini sih di kondok betul eh oh kondok aja kita ini guru eh kok ini nemu eh eh jadilah duwe progres urep itu kok ya rasanya nge-angel-angel kan gue duwe bojoli standar bojomu kira sama gawesin susah-susah aku pengen duwe bojo mpawane SDSB semok depan semok belakang modeli kayak mobil isu supanter ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter semuanya bilang waktu waktu itu sementzu atur waktu itu sementzu wipe song ajili sing langang waktu itu cenderlo masak waktu itu cenderdan dan Kondok sel dia Hei ug нашего ecosystems atauligt soalnya bandam sholat cukup sholatnya siap ada pengirahan wes lho� lanang seni kok nyugen-lewak kayak aku met Lauren ейчас murih begitu mulai sih di pikirsi Apa Mbak aku mulai bojoku ini ngomawis baradus ayu dandan wangi melebu omah disambut diatas meja makan sudah ada makanan dan minuman bayangannya songkok kantor begitu mulai dodok lawa ngorono sing buka melebu kamar bojok ini dasteran turungi ler dasternya suwek suwek karo kukur-kukur silet kecewa betul kecewa begitu masuk meja makan orang-orang panganan amin apa emosi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan nah aku santai pak, aku jam lorong bengi, aku nikrak posong dawud, saat ini betul posong sesok posong lalu aku mulai pengen sahur bojok aku turu, orang perlu aku gugah yuk makan apa anani, ngapa kok gara-gara pengen ibadah sunah dadak gugah bojokulo turu wih jari kemauan lalu aku santai pak, aku mulai ngaji bojokulo turu, kondelala bojokulo ngiler maka tak dolani, golen ke ember, tak kaya cangkem kondelala kulo pengen kelon, mulai pengajian, mulai suara ketemu bojok udah parah mungkin maun, tim bro, ngak usahel sesewein, lawschrarewer bisi kuJ Raspberryول jainak orang nutul, orang penutul kerosok penak sing di tutul dan ga dah kalau ngantuk hebat terus gue nyomong buka dewi lucu kok kalau pengen kelon buku turu kalau menurut buka mat nopo abang nge-sakit kelon nge terus gue pun pun prasmanan mawon gitu maksudnya man buka dewi tutup dewi oke ya ngomong-ngomong gue benih gue eddy ngomong ngomong ya pak prasmanan ya kalau gue dilemung deh sama-sama tapi rapapet bilang dihujudu lemung ini nyenangkan mau keloni telung-pelung menit sikilmu kram kabel hidup sesuai faktanya bukan sesuai keinginannya nah lagi pengajian Oh apa Natalan oke tangan nggak usah ngomong bila hai bahan enggakziel aja aja apa nih aku pimpis gua apa-apa separang kalau baban suami pimpisan gitu di sini semuanya teng kubi tembong gemuk Udunu jeporo mencubi kalau ada orang menikah saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kalau ada orang karena ini tidak selawat angin pilih pilih ngomong-ngomong tapi Edi ngundang gue pengajian orang disangoni kudus kok seragamu hanya kalau tulisannya NB dan balek ngomong-ngomong lo selawat nanti minra panas jadi lagu lawas ngomong-ngomong lo selalu ya Edi ngomong-ngomong lo mending tanpa hujan pecah seribu ngomong-ngomong-ngomong satu-satunya ngomong-ngomong-ngomong ngomong-ngomong lo gusin kawap-ngomong obok seo siji larang menuju kawap-ngomong yuma saya cikgu maang jadi iya sakum risio enak banget ini kayak ini nge-nge-nge-nge jenis di roti biasa manak Uwa goah orang jauh lagi soalnya gue istilah ngamal yang orang ngemil ngomal bila lah pengajian acaranya menurut di loro sisi acara inti dan menurut acara untuk gue tukang setengah gue soalnya mau menganggap cangkai memulai di zoom ya ya Rasulullah bingung jawa ini adalah contoh berdiri oh kamu sih dia oh ini om apa rupo apa aku simpet nah pokoknya ini ya Rasulullah Ya Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Sarang-sarang sing bander Udah mudah doa kita dihijabkan oleh Allah SWT Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Yang was mati Bondara meru Bejo ayu Waisona sing namu Sing ning kuber Rasane loro Anak bejo Rata undung Rata undung Oh sing ning kuber Podot tangisan Anak bejo Rebutan warisan Ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ya Rasulullah 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 Ojo monggolanan ayo serga dari pengajian kurepisan Ojo monggolanan ayo serga dari sholawatan Ya Rasulullah, Ya hadhim Allah Ya Rasulullah, Ya hadhim Allah Muhammad, Ya hadhim Allah Muhammad, Ya hadhim Allah Ya hadhim Allah, Ya hadhim Allah Ya hadhim Allah Muhammad 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 Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Dhani lah anakmu pengen dan juga ngapik bujumu jenis apa? Siti Siti-siti lah si Ahmad Dhani turun anak-anakmu sendiri pengen anakmu soleh turun cekl sirai umpamaneki Dhani umpamanek upamanek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad bujumu anakmu Ahmad Dhani soleh al-fatihah sebul gini pinteranamu bujumu Sitirokhayatun canggumnya cerewet turun cekl sanggumnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad bujumu Sitirokhayatun canggumnya cerewet al-fatihah kalau mau mau fatihah tetap cerewet tambahin al-fatihah malekatnya malekatnya ramuanku semikta kia ini ganteng lan ugi gagah tapi sayang senajan kakak kujuni orang nambah 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 ya ya rasul Allah ya rasul Allah ya rasul Allah ya 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 amin 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 ini tipe-tipe gorengan kopi gorengan kopi diseret sati amet amet bocah saiki durung ijab weswani ngeloni hati-hati bisa gua anak munggungnya tuayane wong lanangi lautan kanku seberangi gunung kanku daging kanku mas mas kawake to erawani marani ayo ayo mas masa ikilah gue seneng enggal enggal dirabi ya rasulullah ya hasib Allah ya rasulullah ya hasib Allah selamat menikmati bu Juni anaknya telur kuribnya cukup amin eh keluarganya sakinah anaknya soleh-solehah pada pengajian bu Juni tambah kemarin hasil pernikahan saya untuk masjid saya bilang laki-laki mengatakan mencari wanita soleh itu susah perempuan mengatakan mencari laki-laki soleh itu susah pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjati seorang suami mencari istri yang sempurna seorang istri mencari suami yang sempurna mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan maka jangan mencari pasangan yang sempurna tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna wugah mengun Kai seperti apa hal yang sempurna dan kejar sudah tetapi orang memberi lupa nyata jangan sebesar sekarang karena ensel untuk memuaskan hasrat mereka langsung dicuil separuh biasa baik bro, kok pahit, koknya dinyek, subuhannya pahit apalah pengajian gelobokannya subuhannya apa, tau-tau ukang juga pengajian subuhannya apa, istimewa tahu, mangatus lemper, mangatus roti, mangatus, mangatus kacang, turan bodoh mangatus, ya subuhannya hari ini untuk anak-anak hadroh nilainya adalah 2.500 lumayan, pengajian subuhannya rong ewu 500 ada kodak infak menyebeluhi sewu, bati tindak kebun binatang gelobok munyok tindak kebun binatang gelombok munyok saat ini caranya beripun supaya murimek kebenah nderek, tuntunanek kanjing nabi bu, coba dengarkan kod kusmitas yang hari ini kenapa kemudian hidup kita faktanya tidak sesuai dengan ekspektasinya faktanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginannya jawabannya adalah permintaanmu terlalu tinggi tapi sujudmu kurang rendah permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru jawabannya ini jalukmu kedunguran sujudmu kurang cendek permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu solusi ini beripun-buru gampang pantaskanlah amalmu di hadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu milah dibuatnya tidak akan wantan Al-Quran waman akrodhoang dikrifa innalahu ma'i satang donka barang siapa yang berpaling dari Allah maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit jadi sehingga weh sempit ini ku nyungun saya mu buatan gusti Allah tapi awak mu dewe coba opo sujudi ini ku mesti dijamin bahagia kan orang kumulanya pun duwe koncobu sebulan penghasilannya 10 miliar tapi ratau ketemu karo bojone sekali ketemu padu omay gege si nunggoni pembantu mobilnya kata si nganggo sope enaknya yang diurip kaya menunggu coba bandingnya umpah-umpahnya kuritnya kaya edhi serasa sugi-sugi banget lah minimal kuat ngamplopi gus lupa tapi waktunya kandani gus amplop pengajian gengulau mungkin ditanggung BPJS matamu eh pengajian BPJS salah satu resep saya sehat aku jarang ngobil bongso-bongso saya tuh gak pernah minum soft drink apalagi soft egg gua mau suguh goyongin ini sekarang mobil ya sopok oh my gede orang tau ditunggoni si nunggoni pembantu mobilnya kata si nganggo sope enaknya temudilah maka kemudian konsepnya sangat sederhana pengen hidup bahagian nunggon satu jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain ingat kita hidup di atas bumi yang sama tetapi di atas takdir yang berbeda takdirnya gus minta gaya kok ini kini jalan nimaon kalau ini berarti kini kaya indesong jenengannya kaya bermewa-mewaanku maksudnya nunggon mobilnya kapi on bojonya kekayon jenengannya ku nyewon sewo terlalu bermewa-memewaan kurang zuhut kula matur pak kiai kula kaleng jenengannya ku podok-podok uripi tengah lam dunya tapi takdirnya beda bedanya tengkudi sisi kula ditakdirnya pengajian kan ngurusi artis kan ngurusi selebritis jenengan ditakdirnya karo gusdawa kan urip neng desa pengajian karo wong desa nyewon sewo secara penampilan ku du beda nunggon boten ya beda bu kula ngaji ketemu koncok-koncok kula di jakarta ngomongan ini kula penggaya pengajian kayak besok tanggal pintu likur juni pengkawar jakarta sehingga lo ngaji kula si lo cinta luna ini ku laura laneng ngora wedokora ya amoh kula ketemu kula ngeruang kula gusdawa geli rasanya malah ngomong kula napsu ya gus matamu ini napsu gulas ini ku saat ini ku wabai dioperasi rai ini dioperasi gulunya dikawai cilik dioperasi bokongnya dikawai gede dikawai gusdawa sehingga lo ngaji kula si selin evangelista sehingga lo ngaji kula si aura kasih saya datang pengajian bersama mereka sarungku ngelinteng ambune kembak menyan cangkeme gadulan pisang ya Allah kira-kira nyewon saya kalau dianggap apa mungkin dianggap makanya kalau orang menghina penampilan saya gak masalah tapi kalau menghina dakwah itu masalah kalau saya masuk klub malam kalau kekawai ini sarung ngelinteng garut sarung gajah duduk nanti ini THR ini ketemu mbak-mbak klub malam pakaiannya seksi pakaiannya api-api edi rasa melu-melu bahaya nah edi melu buatan klub malam bahaya gila melubur gila melukur buah karena semua saya mengajikan uai 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 ini kaya kaya enak tuangkai ya uang mengajikan mbak-dye tuangkai selonjol uang kemangsannya tuangkakmu meleteh meleteh yuk dianggap untuk Mama Mama tukai meleteh selamat menikmati dibuli sama jari minta kafer apa-apa terus salatat lah kulam batin sing ritik kulam tapi ternyata jawabannya bukan karena beda pendapat tapi karena beda pendapatan masuk orang masalah nasab tapi masalah nasib dibuli tapi gara-gara kesabaran saya menghadapi bulian pulau diundang kali wali kota los angeles amerika serikat untuk berbicara toleransi aku dengan amerika sesuatu bulan sama diundang menepat tukaran tokoh-tokoh toleransi dunia temu Washington DC tiga minggu orang mau ngedy tipes murah dinang aku datang bukan karena eddy karena aku cinta kamu tapi orang cinta menunggu dinisir tanpa kelosong kemudian pengajian insyaallah little body pengajian digropokan ada insiden milah dawe ngapong iya aku malhas aja wale diundang selamat diundang diundang awak mungkin kan telah geloh ibu-ibu bujunnya profesi ngepot diundang brosy eh jelas bujunnya tukang kembang soalnya brosy pot sehingga bujunnya dia brosy minggu seluar Nabi Muhammad iya kepala asa toh lak itu asa wala ini aku ngomong kembang dewe dewe ibu 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 kasus penipuan investasi bodong anaknya nolko sangu kotong kode begitu mulai ditampani karung boh ni manusia punya pengalaman pertama kali kena kasus penipuan boh tersantanya siapa boh ini ini loh begitu anak ibu-anak jadi ini tewa indraken murah banget akhirnya ceket polisi rong puluh tahun lama banget lagi ketemu martawan modern banget ibu pulau gak marnin gak kecil berkiraan orang-orang di sekilingnya ibu pulau orang bakal menek resep tapi apa yang terjadi kali ibu pulau dicelok wala pengen ngerti resep morori nih resep malah diwene wene kocok-kocok ibu pulau takon bu niku mungkin aja dengan pari ini resepnya sesung gawewe dodolan jadi sainganin jenengan jawabannya ibu pulau nopo bu Masya Allah yu usahaku iso bicontoh tapi rezeki kurab bakal iso bicontoh gimana kalau bahasa kuatnya Gus Minta nopo strategi bisa di copy rezeki nggak bisa di paste paste oh kamu mau ngomor tiktok pantesan amin tiktok itu apa nih baru aku tutup tekan jaada doh video teroboh krotoh bangku ngerti krotoh ya boh makan nano Mandel sama je modo kesalahan kita satu kalau melihat orang sukses yang dilihat kesuksesannya bukan prosesnya aku ngaji di malam rong ewu so sayang puluh songo tahun rong ewu nembe di delawong tahun rong ewu waw lulas kulung mulai ngaji terlokalisasi itu tahun rong ewu baru viral tahun rong ewu waw lulas berarti itu tidak tahun waw lulas tahun kulung ngamket orangnya cinta anda nih waw lulas setahun tak di mesin matamu tak di mesin bosok canggomu tak di mesin pada tahun rong ewu ini kukurah tasik bujang umur puluh songo last tahun puluh baru Rabi tahun rong ewu tapan akhir pacaran orang kenal langsung rabi puluh ketemu berjauh puluh langsung tak lama ngomong beli rabi mergok kepepet kok ngomong mateng bisik aja ngomong beli mateng bisik ngomong beli aku coba ngomong beli ibu rong aja mateng bisik kok ngomong beli aku kibian rabi kepepet deh aku pengen rabi umur selawetahun kepepet 4 tahun kuluh rabi soalnya apa soalnya kulombian itu biasa nasib memberikan nasihat pernikahan soalnya jaman kulombian itu sudah biasa memberikan nasihat pernikahan kulombian itu paling seneng lagu dalam pengajian memberikan nasihat pernikahan apalagi kalau dinikahkan tapi persoalannya satu perempuan itu suka mas kawin ada satu mas kawin yang tidak disuai perempuan apa mas kawin lagi kalau umur 4.5 tahun pulang ketemu kiai kiai ngomong aja mbak walang mif mif wiki rong rabi kok wani ngandhani wong rabi urong tau rabi kok wani nasihat pernikahan karu wong rabi jadinya tak jawab yora apa apa pak kiai bukini mbak mudin bakal ngai urong tau mati yung muda lagi jenazah apa mbak mudin kudumu dan risih lah yora gini apa mbak mudin tahu maki diwangi din mbak mudin Mbak Mutimu kau mati Ini lho yang paling penting sepap kampung Mbak Mutimu Lairan Mbak Mutimu Modar Mbak Mutimu Tahlilan Mbak Mutimu Yasinan Mbak Mutimu Tapi jenis ini aku gak tau bangga kalau Mbak Mutimu Bagi mantu-mantunya polisi Mantu-mantunya siapa? Polisi Mantu-mantunya siapa? Tentara Mantu-mantunya siapa? Mbak Mutimu Polisi ini ku penting Mbak Mutimu Mbak Mutimu Polisi mati-mantunya siapa? Tentara mati si ngurus apa? Mati Mati-mati si ngurus apa? Mbak Mutimu Mutim mati Mungkus dewe Lah waj dw ini gua riziki Dewi-dew Rasangiri Rasangiri supaya rejeki mulai lancar kripun kalau kelompon matur yang didanggarin ibadah mengkalingan kalau saya ngedom rejeki barang siapa berpaling dari mengingat Allah maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit ayo bercakap-cakap Allah mengabulkan doamu bukan di saat kamu mau tapi di saat kamu siap Allah mengabulkan doamu bukan di saat kamu mau tapi di saat kamu siap awal edw ini kata segelam tapi tak tahu siap aku biar tapi aku gak siap soalnya kamu mau gampang mau maka kamu mikirnya lakulah bagi mantu ini wang gede wang gede ini bahaya umpomo aku iso gede wang-wang bakal cerewet ya lumrah miftah kait iso gede wang duwe moro tuwo gede umpomo kulor iso gede wang ya cerewet kait ke piye moso miftah orang iso gede padan duwe moro tuwo gede akhirnya kulondomo ya Allah kulon boleh moro tuwo sih biasa-biasa mawan bila perlu gampang tak apusi kokul pak moro tuwo kulo gampang tak apusi kulo rapi rabila popo ngapusi moro tuwo kulo tinggal di PMI pondok mertua indah mangan melu moro tuwo maka yang terkenal apa mo li mo madep mantep mangan melu m10 madep mantep mangan melu moro tuwo moro tuwo moring-moring menantu meneng mawan mli molas madep mantep mangan melu moro tuwo moro tuwo moring-moring menantu meneng mawan moro tuwo mati menantu melu ma'arisi mulai didandari dari mana dari tingkat keluarga amai didandari bocoknya didandari keluarganya didandari lah keluarganya api mesti api amin ayo bukai bareng-bareng ayo selawatan disini mas Ahmad Dhani cita-citanya pengen jadi apa mas Dhani pengen jadi apa jawaban pengen jadi apa nih pengen jadi kucing apa tentara woi bikin anakmu pikir apa ya Pak Adi pekerjaannya apa ya kenapa tuan-tuan nasi kucing woi buki rekor ini bakal sebuah kucing bisa mengundang bos mitang itu jangan dengar mulai saat mulai sebuah kucing kucing-kucing ampuh loh Edi bupati rengwani ngundang Edi sani ngundang ya ampuh ini lo ajong reme ke Edi ajong ngiri anak awang ngiri awak menganan anak-anak-anak ngiri abra'ah adikku rasane loro nyawang konco atau karo akon mo randu e toto kromo korane raki wocok solat ne yor ditinggalno solat ne yor ditinggalno solat ne yor ditinggalno akhwalim akhwalim bukata ini singa kan mandek sopong nungan sangwone rajin lah suko kucing apoi kiwe jamanin cacaan om keelangan akhwalage uangku wabi seneni kuru yogi keboi ayo rene ke dang ngaji diangkan diarab bimbing mustafa minta zur mug wa lirla namam mago ya wazian na'o mi huwal hati mu ajid du.. jasam apu lihko lihaw lihina apu wa lih lanjut jika surat yusufku tidak mampu meluluhkan hati maka izinkan kulantunkan surat yasin sebagai penutup kisah hidup atiku rasa niloh nyawa ngowe rapi kadoong bia nangis keti eloku remo acur rosoku poe teko ninggalaku diangkat surat yusufku nabi Ya Rabbimin Mustafa dan nilmahko sinanam walau pirlangan maka toh ya wa sian huwa halimut ladin kuja syafat batumu kuja syafat 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 Terima kasih. 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 mojo tahlil Allahumma anta salam mojo tasbih mojo tahmid lawes baru nyuman ketemu ujung-ujung aku njalo kan aku bojo pengen kelan lho nganggau kode pantar-pantar sikit niti kuek-kuek bokong bojoku kong dik bokong gede ya wah sing widok nganggau wangi wanget niku kode lanjano karabus nama pak arpe instan enggak ada sesuatu yang instan bahkan membuat mie instan harus direbus Allahumma kau tahu yang kumau pake proses pake proses yifatihahi sebelum kamu ketemu dengan pasangan itu yang dulu aku lakukan untuk taron istriku al-fatihah keren banget siapapun taron istriku ya Allah al-fatihah jaga dia ya Allah al-fatihah jangan sampai saya mendapatkan istri bekasnya codot ya Allah al-fatihah kan sekarang banyak sekarang banyak pacarannya dengan aku nikahnya dengan dia ingat putus cinta itu tidak sakit yang sakit sudah putus tapi masih cinta jika hati malakin elo semarang masum cinta sawang matanya cinta kalau kemudian doa kita belum dikabulkan jawaban Ibu Nata ilah kalau seandainya ada keterlambatan doa-doamu dikabulkan oleh Allah apa kata Ibu Nata ilah jangan berputus asa kenapa dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan kulonikun dongake masjidirabi tiga tahun yang lalu baru klakon tiga tahun kemudian kulon dongake masjiddi korbuser lobo islam walong bulan baru klakon kulon dongake DJ keti butterfly from Thailand atau mukul tangkauwi manggung setakan kalau kotak ngantok kulon jelok Oh ya usah panggung konong aja pulang ngaji pulang ngirik api Oh milon iku bakuloh gara-gara iku nganggu kocomoto kasanya kira tahu tak coba soalnya kulah pengajian aku sempet kau wayu-wayu seksi seksi kuno khawatir nggak bisa menjaga pandangan karena penongkau nganggu kocomoto supaya kalau ngirik tidak kelihatan nganggu kocomoto kocomoto rondo pingsan enggak kan kan enggak mau sama kamu kan kamu udah tua kalau aku sama kamu kan aku bisa mati bumbuan kan aku bisa kerajunan dan dani ya Allah kalau saya ngelangin kulon jelok tempanjen dengan kulau tangga-tangan istifat maksudnya istifat bisa ngerayu menerli piye caranya duang-duangnya kero bisyong ada yang ada buang jam setengah gitu setengah gitu ya ini cerita kulau terakhir barang ini rambung kalau murah-murah ini cerewet kenapa nih pulau tangga-tangan sekitar itu ngerobokan ngelih kondok nopon kondok nopon apa kondok nopo kondok krosong kondi 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 iya melapet on'anya kendang cukur dicukur rambutin dicukur rambutin disukur rambutin disukur rambutin pinjil ramai yai trust selesai bulu-bulu habis-bulu ki dawi leh rambutmu syukur ya kalau tak syukur soalnya abaluki bah potong milo-bulu botong bakal motong rambut kulo sadarengnya di dawi kali bulu-bulu nah kasan ini urungan odawi kali saya tak potong mau ngara-ngara lamburi botong tak potong sekarang ya Allah mudah-mudah nanti malam aku tidak mimpi dia ya pajongnya belakonku ini kenapa menutup belakon pulau-pulau dole payo piro eh minyak kok menghina dia pulau gae belakon sekan kulo ewu Bang Mutin pulau gue limang tahun wengi N.O. Muktamar N.O. ini tuh jalur disumbang akhirnya pulau nyumbang belakon pulau lelang belakon pulau payo pinten sayang ngatus juta kanan Mbak Mutin pak eh kanan Mbak Mutin kanan Mbak Mutin ya mati Mambu jih ini payo sayang ngatus juta milo kulo wengi sadarengi bodoh ini kok angsa tiga penghargaan dari museum rekor dunia dalam tiga kategori satu lelang belakon paling mahal se-dunia belakon sayang ngatus juta nomor loro pulau angsa penghargaan sebagai apa sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis dibokong tak ada tiga ratus truk sing bokongnya dilukis gambar kulo yang paling menyedihkan satu mobil tangki sedot wc gambar itu justin minta kata-kata ini gak enak silidmu adalah rejeki ya lalu 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 sebagai da'i yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun istiqomah istiqomah berat bos ya istiqomah pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat masuk ke rumah tukang potong rambut Pak tulung rambut ulemang cukur dicukur bu begitu dicukur kerak-kerak-kerak dan jini baju ping liwat pulau bulabali matur menurut dokter penelitian medis itu ini laki-laki yang perutnya besar biasanya manuknya cilid agak-agak gue tenang ini kalo ngocok-ngocok dokter jadi lo wang itu ngutangnya gode biasanya manuknya cilid ketanya sarungnya gak jadu dok begitu juga kayak pentil gitu ya kalo ngelantangi kayak gos mutani kodok rapi yaa ini pasti gede gitu begitu rambutnya dipotong tukang cukurnya kok ngomongnya den pak jengan kelompokan dani ngapa mas gusti Allah di raono si ngomong si deng tukang cukur rambut gusti Allah di raono wakit yang oh kocang kami bosok ngomong gusti Allah di raono kita koni lano bawa jengan ngantikan gusti Allah di raono gelo mampir sani lagu setelah kiyono kenapa hari ini masih banyak orang miskin gak bisa makan anak terlantai gak bisa sekolah orang sakit gak bisa berubah kemana Allah kok ngomong baik wangkin apa ngomong oh oh begitu rambut nyukur rambut yang dicukur rambut ini ke medal aja medal Allah langsung kasih jawabannya apa jawabannya di depan tukang rumah potong rambut ono wong edan rambut di gondrong gimbal acak-acakan aja ngomong mirip bus mitah tak ajar kan aku rapi wong lanang itu lantai bujo rambut lantai rambut ini tuh si mitah mesti sayang nah iya sayang karena rambutnya pendek kalau Edi sayang Edi kumisen jenggoten jenggotmu mengingur apa-apa lah kumis dikerok lagi sunai album satu minal fitroh fitroh itu 05 ngomong si cititan lorong edok buku telung ngerok bumis papat mencabut bulu ketiak jadi ibu ibu suaminya tidur siang hari cabut kele sunai rasul itu diyebong dasu orang buku sunai sunai rasul sing nomor lima noko mencukur bulu kemaluan tapi inget dicukur diri buku malah mamudin menurutin salon masakin apa mamudin cukur cukur noko hmmm hmmm Allah langsung kasih jawaban-jawaban di depan rumah tukang potong rambut akhirnya orang ini nggak jadi pulang Pak masuk ke dalam rumah apa yang dia bilang sama tukang potong rambut hei mas saiki dengan gantian kakandani ternyata tukang potong rambut di dunia itu nggak pernah ada ngamuk tukang potong rambut kok awak mau ngomong-ngom maksudnya apa kan aku tukang potong rambut jawaban orang ini apa kalau memang tukang potong rambut itu ada kenapa hari ini masih banyak orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan kemana tukang potong rambut jawaban tukang potong rambut kok hei mas kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang ke rumah tukang potong rambut saya potong rambutnya orang ini menjawab dengan luar biasa podo Pak kalau hari ini ada orang miskin nggak bisa makan anak terlantar nggak bisa sekolah orang sakit nggak bisa berobat bukan berarti Allah itu tidak pernah ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal panggilannya apa hayalah sholat yang kita dapatkan apa ketika sholat hayalah falah mari kita meraih kebahagiaan kebahagiaan dan sukses sama pengen menang kerunguwa dan sholat pengen sukses kerunguwa dan sholat pengen bahagia kerunguwa dan sholat adi imam rohaya tun makmum sanggondon kuil tun si jenis imam kuil ngatur makmum diatur nih lucunya wong roh gadi malah makmum pakaian ngatur imam makapura wong lanang kuil ngatur wong wedok diatur tapi sana ini paling kata wong wedok malah ngatur wong lanang wongnya ya tekoy jemel huyu bajunya yoping si bajunya putih insyaallah lu woi parah laki-laki adalah imam perempuan adalah dan imam yang baik diikuti oleh banyak imam setuju bu alhamdulillah kenapa alhamdulillah artinya kalau kemudian hidup kita pengen dipantaskan oleh Allah boleh kamu punya permintaan yang tinggi tapi sujudmu harus rendah boleh kamu punya permintaan beribu-ribu tapi sujudmu jangan terburu-buru moga-moga selamat donyone selamat akhir aduh amin seampun jam setengah enam pengajian rambut terima kasih 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 T nanti terima kasih Tepuk terima kasih ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh